UMG Season 240 berkembang dalam malapetaka dan binasa dalam hidup lembut. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Yutan Zee tertawa dingin dan ingin melontarkan komentar sarkastik, tetapi dia menelan kembali kata-katanya ketika sudah sampai di ujung lidahnya. Identitas Ye Yuan saat ini berbeda, jika dia tidak menjaga mulutnya lagi, itu tidak akan sesederhana kekuatannya diambil kembali lagi. Benar saja, rahasia mendalam memberinya pandangan. Pandangan ini membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Namun, pertanyaan Yutan Zee sama dengan pertanyaan semua orang. Bagaimana cara bertarung? Ye Yuan perlahan berkata, tidak peduli apa, berperang adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Terlepas dari apakah itu 100 tahun atau 1000 tahun, seberapa banyak kekuatan yang dapat ditingkatkan akan tergantung pada nasib baik kita. 2. Meskipun Ye Yuan bisa menggunakan hukum waktu untuk merawat pembangkit tenaga listrik, ini berarti dia tidak akan punya waktu untuk pergi dan berkultifasi lagi. Lebih jauh lagi, keinginan untuk menciptakan dunia kecil yang dapat menampung ribuan seniman bela diri akan menghabiskan banyak energi sejak awal. Terlepas dari apakah itu dunia tersembunyi surgawi saat itu atau alam perang purba saat ini, itu menghabiskan tenaga kerja dan sumber daya material yang tak terhitung jumlahnya dari kaisar surgawi dari dua generasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Metode semacam ini jelas tidak terlalu cocok untuk situasi saat ini lagi. Ekspresi leluhur lightning agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, solusi macam apa ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau tidak, beberapa dari anda leluhur dao bergegas keras surgawi dan menghabisi semua nenek moyang mereka. Petik 2 Tenggorokan leluhur petir tersedak, dan dia segera menutup mulutnya. Tiga leluhur dao yang hebat mengambil tindakan pada saat yang sama tidak dapat melakukan apapun pada Tian Qing juga. Jika mereka pergi, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pertempuran ini benar-benar membuat kedua belah pihak menjadi takut satu sama lain. Setelah Sang Hang merenung sejenak, dia tiba-tiba berbicara, saya merasa ide ini bisa berhasil. Dalam pertempuran kiamat terakhir, meskipun pembangkit tenaga listrik di pihak kita hampir mati, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Terlepas dari Tian Qing, negara nenek moyang lainnya seharusnya belum pulih ke puncaknya. Dalam hal jumlah ahli, semua ras kita ditambahkan bersama adalah 10 kali, bahkan 100 kali lipat dari mereka. Bahkan jika kita menggunakan nyawa manusia untuk menumpuk, kita juga bisa menumpuknya sampai mati. Yang paling kami kurangi di sini, adalah kekuatan tempur yang mampu bertarung dengan Tian Qing. Berbicara tentang ini, ekspresi Sang Hang sangat serius saat dia berkata, jika Tian Qing tidak mati, bahkan jika semua anggota ras dewa lainnya terbunuh, tidak ada bedanya juga. Kekuatan tempurnya sudah kuat sampai bisa mengabaikan jumlah orang. Pada titik ini, tatapan semua orang terkonsentrasi pada Ye Yuan. Jika ada seseorang di sini yang bisa mencapai ketinggian Tian Qing, itu tidak lain adalah dia. Sein Azure abadi, warisan yang ditinggalkan menggulingkan aturan ras surgawi. Siapa lagi yang ada di dunia ini? Ekspresi rahasia mendalam sangat serius saat dia berkata, Lord Sein Azure, bisakah? Kamu melakukannya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya terlalu singkat. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Lakukan apa yang kita bisa dan serahkan sisanya pada takdir. Pada titik ini, sudah tidak ada cara lain. Hanya ada untuk bertarung. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat anak-anak lain yang tidak terduga, dan berkata dengan tenang, kalian, siapa yang berani-berani hidup dan mati bersama dengan orang suci ini? Aku. Suara Ye Yuan belum memudar ketika sosok sudah melangkah maju. Itu tidak lain adalah Wan Zen. Aku. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Segera, ada banyak orang yang maju. Namun, bahkan lebih banyak orang saling bertukar pandang, tampaknya memiliki niat untuk mundur. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas sedikit juga dan berkata, waktu telah berubah, hati orang-orang juga telah berubah. Masih mengingat ketika Saint Profound meninggal demi keadilan, betapa mulianya dia. Para jenius di zaman itu juga menggunakan tindakan nyata untuk menghibur roh Saint Profound di surga. Tapi di zaman ini, umat manusia telah tinggal di lingkungan yang nyaman terlalu lama. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu sudah mencapai titik hidup dan mati, mereka masih tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Karena mereka belum pernah mengalami perasaan terhina itu sebelumnya. Tanpa penghinaan, bagaimana mungkin ada ambisi untuk mempertaruhkan nyawa? Sang Hang mencibir dan berkata, berkembang dalam bencana, dan binasa dalam kehidupan yang lembut. Melihat orang-orang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati, leluhur ini agak menyesali apa yang saya lakukan saat itu. Petik 2 Rahasia mendalam juga tersenyum dingin dan berkata, mereka yang takut mati cenderung mati lebih cepat. Pertempuran kiamat, tidak ada yang bisa menghindarinya. Apakah kalian semua berpikir bahwa dengan tidak pergi, kalian akan bisa hidup? Semua orang bertukar pandang, baru kemudian beberapa orang melangkah maju lagi. Mayoritas orang masih memendam harapan untuk beruntung. Mungkinkah mereka bisa bertahan? Jika langit runtuh, akan selalu ada orang-orang tinggi yang mengangkatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, sisanya, semuanya pergi. Di antara seribu orang, orang-orang yang melangkah maju pada akhirnya kurang dari 300 orang. Yang membuat Ye Yuan sedikit terkejut adalah bahwa Pang Zen juga maju ke depan. Dia dan Pang Zen tidak berhubungan baik, jadi dia tidak menyangka orang ini masih punya nyali. Tatapannya menyapu semua orang dan berkata, kalian tetap di belakang, apakah anda tahu apa yang akan anda hadapi? Yuan Zen segera berkata, bagi pria, kematian hanyalah kematian. Bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Bahkan tidak tahu sedikit logika ini dan mereka juga berani menyebut diri mereka jenius. Orang-orang itu benar-benar menyanyiakan tahun-tahun hidup mereka. Pang Zen mendengus dingin dan berkata, bagaimana keluarga Pangku bisa memiliki orang yang takut mempertaruhkan leher mereka? Leluhur berani bertarung? Bagaimana saya, Pang Zen, bisa begitu pengecut? Petik 2 Sembilan Leluhur Dao yang Agung berasal dari zaman terakhir. Meskipun kekuatan mereka tidak dianggap sebagai yang terbaik pada waktu itu, mereka dianggap telah berjuang untuk kebangkitan berbagai ras. Meskipun Ancestor Lightning memiliki penampilan tanpa ekspresi, sedikit kebanggaan yang tak terlihat-terlihat di matanya. Orang-orang yang pernah mengalami masa itu tidak akan ragu untuk melangkah ketika dihadapkan pada isu-isu besar tentang benar dan salah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk, kamu membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Sebenarnya, jika orang tidak memaksakan diri, mereka benar-benar tidak akan tahu seberapa besar potensi mereka pada saat itu. Meskipun pertempuran itu berbahaya, itu juga cara tercepat untuk menerobos. Ras surgawi memiliki ahli sebanyak awan, tidak ada batu asahan yang lebih baik dari ini. Mungkin pertempuran ini akan menjadi jalanmu untuk dikanonisasi sebagai leluhur. Anak-anak tak terduga yang tersisa gemetar di mana-mana, semangat juang segera menyala di mata mereka. Dikanonisasi sebagai leluhur, itu juga merupakan godaan besar bagi mereka. Meskipun pertempuran ini berbahaya, jika mereka berhasil melewatinya, itu akan menjadi jalan yang mulus. Di antara kamu, ada beberapa yang bakatnya tidak sebaik orang-orang yang pergi. Tapi saya percaya bahwa selama kalian bisa bertahan, prestasi masa depan kalian pasti akan lebih tinggi dari mereka. Ye Yuan berkata dengan tegas. Rahasia mendalam berkata, di antara sejuta anak yang tidak terduga, pasti banyak yang mau bergabung juga. Aku akan bertemu dengan mereka semua. Orang-orang ini, Lord Saint Azurie akan bertanggung jawab atas mereka. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, ada satu hal lagi yang perlu dipercayakan kepadamu. Rahasia mendalam menjawab, ada apa, Tuan Saint Azurie? Jangan ragu untuk memberi perintah. Petik 2. Ye Yuan berkata, pinjamkan aku alam perang purbamu untuk digunakan. Biarkan pembangkit tenaga listrik jalur alkimia Pil Tower saya masuk dan memahami Dao. Dengan percepatan waktu di sini, mungkin bisa melahirkan pembangkit tenaga listrik tingkat Pil Dao. Petik 2. Mata Rahasia mendalam berbinar dan dia berkata dengan anggukan, aku akan mematuhi perintah Lord Saint Azurie. Di masa lalu, Rahasia mendalam memandang rendah jalur alkimia karena warisan jalur alkimia telah terputus. Tapi sekarang, dia tahu bahwa warisan jalur alkimia zaman kuno ditinggalkan oleh Ye Yuan sejak awal. Lalu apa yang masih harus dia ragukan? Di masa lalu, Ye Yuan menanamkan Dao di Bodhidharma Elang Surgawi. Itu untuk memandu pembangkit tenaga jalur alkimia itu ke grid Dao. Petik 2. Dengan penambahan hukum waktu, siapa yang tahu apakah pembangkit tenaga listrik tingkat Pil Dao akan lahir atau tidak. Bab 2402, Legion Anak Surgawi. Panglima tertinggi ras manusia tiga pasukan, Nisuan, memberi hormat kepada Lord Saint Azurie. Di depan Ye Yuan adalah seorang pria tua berusia 60 tahun. Nisuan ini adalah komandan pasukan manusia, pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fifth Blight. Hanya saja rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah memberitahu semua ras bahwa Saint Azurie telah kembali dan harus diperlakukan dengan hormat tertinggi. Nisuan saat ini sedang menilai pemuda ini, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencapai Dao di zaman ini dan tidak mengalami era itu sebelumnya. Dia agak tidak dapat memahami mengapa rahasia mendalam Lord akan begitu menghormati seorang junior. Ye Yuan menganggup dan bertanya, bicara tentang situasi saat ini. Mengenai sikap Ye Yuan, Nisuan sedikit tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia masih melaporkan situasi saat ini secara ketat sesuai dengan fakta. Ras Surgawi keluar dari delapan alam penekan jurang alam barat. Mereka seperti pisau panas yang memotong mentega di sepanjang jalan dan sudah mendekati alam tengah. Kekuatan koalisi berbagai ras bertarung saat mereka mundur. Sangat sulit untuk menghentikan pasukan ras dewa. Kekuatan tempur individu ras Surgawi sangat kuat. Setelah mencapai skala besar, menjadi lebih sulit bagi banyak ras untuk menolak. Delapan ras iblis tertinggi yang awalnya tinggal di delapan alam penekan abis menderita kerugian besar. Untungnya, bala bantuan dari berbagai ras tiba, nyaris tidak berhasil menghentikan pasukan ras dewa. Namun demikian, pembangkit tenaga listrik yang jatuh dari berbagai ras sudah terlalu banyak untuk dihitung. Namun, para ahli top kedua belah pihak masih menahan diri saat ini dan tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, situasi pertempuran akan jauh dari ini. Tentu saja, hari ini tidak akan terlalu jauh juga. Ketika Ye Yuan mendengar ini, alisnya juga sedikit berkerut. Dalam pandangannya, ras dewa yang menabrak wilayah musuh seperti membelah bambu bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi karena pasukan koalisi terlalu tersebar. Apakah representasi anak-anak yang tidak dapat diprediksi juga bukan merupakan mikrokosmos dari berbagai ras saat ini. Terlepas dari apakah itu ras manusia, ras iblis, atau ras iblis, pertarungan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu sama sekali. Tidak memiliki keberanian untuk melihat kematian dengan tenang di wajah, bagaimana mereka bisa melawan ras dewa yang kuat. Juga tidak tahu apakah kehidupan nyaman yang sanghang mereka semua gunakan untuk menukar darah itu benar atau tidak. Mengenai situasi seperti ini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tidak berdaya. Beberapa hal tidak dapat diubah oleh kekuatan manusia. Rahasia mendalam menghubungi satu juta anak yang tidak terduga, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa merekrut seratus ribu tentara yang kuat. Seratus ribu tentara ini diserahkan kepada Yeyuan untuk diperintahkan sekarang, tiba di garis depan. Di bawah nilai sembilan, aku ingin pergi ke tempat paling berbahaya. Yeyuan berkata dengan lugas. Misuan memikirkannya dan berkata, karena Lord Saint Azuray berkata begitu, benar-benar ada sesuatu yang membutuhkan yang mulia untuk membuat jalanmu. Alis Yeyuan terangkat dan dia berkata, oh, mari kita dengarkan. Misuan berkata, beberapa hari yang lalu, klan naga memiliki pasukan yang menderita serangan mendadak dari ras dewa, menderita kerugian besar. Untungnya, tentara ini memiliki seorang gadis muda dengan hadiah yang tidak biasa. Di bawah tangisannya, itu membawa bencana besar, menghindari bencana. Namun, mereka masih terjebak di lembah esensi atas, tidak dapat melarikan diri. Saya mengirim pasukan untuk pergi dan menyelamatkan mereka, tetapi disergap oleh pasukan ras surgawi, dan itu benar-benar musnah. Dengan penilaian ku, pasukan ini kemungkinan besar adalah legiun anak dewa dari ras dewa, kekuatan mereka tak tertandingi. Pasukan Lord Sein Azure ini sangat berguna. Ye Yuan mendengarkan di tengah jalan dan ekspresinya sudah berubah. Membawa bencana besar dengan menangis, bukankah ini Long Xiao Chun? Long Xiao Chun saat ini terjebak di lembah esensi atas. Dia mengerutkan kening dan berkata, lalu apakah masih ada harapan untuk bertahan hidup untuk pasukan ras naga ini sekarang? Nisuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bisa dipastikan lagi. Lembah esensi atas adalah tempat yang berbahaya untuk memulai, sangat berbahaya. Mereka juga mengandalkan keunggulan geografis untuk menghindari bencana. Bahkan jika mereka dapat menghindari pengejaran legiun anak surgawi, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari bahaya lembah esensi atas juga. Petik 2 Hati Ye Yuan langsung tenggelam ke dasar. Baiklah, masalah ini tidak menunda. Aku akan pergi ke Upper Essence Valley sekarang. Setelah itu, Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik dan pergi. Sepanjang jalan, Ye Yuan memimpin pasukan dan pergi dengan kecepatan kilat. Memikirkan Long Xiao Chun gadis kecil yang mengemaskan itu, Ye Yuan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia hanya berharap tidak ada yang terjadi pada Long Xiao Chun. Ye Yuan bahkan mendengar Nisuan mengatakan bahwa legiun anak surgawi ini adalah pasukan ras dewa yang memiliki reputasi hebat. Orang bisa mengatakan bahwa itu hampir selalu menang. Pernah ada pasukan manusia yang dipimpin oleh deva second blight sebagai komandan. Mereka dihancurkan oleh legiun anak surgawi ini dan komandan deva second blight terbunuh dalam pertempuran. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan tempur pasukan ini. Dikatakan bahwa legiun anak surgawi ini semuanya terdiri dari anak-anak dewa yang telah dieliminasi di masa lalu. Jumlahnya tidak kurang dari 200 ribu dan mereka hampir semua adalah pembangkit tenaga super tahap akhir dari delapan tanda surgawi daorilem. Anak-anak surgawi ras surgawi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan anak-anak dewa yang tersingkir, kekuatan tempur mereka juga tidak bisa diremehkan. Bahkan jika mereka tidak sebagus anak-anak dewa, kemungkinan mereka juga tidak jauh. Skala pembangkit tenaga listrik ini, jumlahnya mencapai 200 ribu. Kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Di samping Yeyuan, Wan Zen memperingatkan, Lord Saint Azuré, jika kita terburu-buru seperti ini tanpa pertimbangan, jika kita disergap oleh legiun anak surgawi ini, kita akan menderita kerugian besar. Huh, meskipun Anda Saint Azuré, saya harap Anda menghargai kehidupan anak-anak yang tidak terduga ini juga. Semua orang datang untuk melatih diri mereka sendiri, bukan untuk mengadili kematian. Pang Zen berkata dengan mendengus dingin. Yeyuan tidak marah, dia hanya berkata dengan dingin, tenang, mereka tidak akan bisa menyergap kita. Itu adalah pawai cepat sepanjang perjalanan, tentara bahkan tidak mengirim pengintai. Meskipun Wan Zen mereka semua belum pernah mengalami perang sebelumnya, mereka juga tahu bahwa cara melakukan sesuatu ini sangat tidak dapat diandalkan. Menurut metode normal, mereka harus mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik dengan persepsi yang tajam untuk mencari informasi. Tapi Yeyuan tampaknya tidak berhati-hati. Untuk menyelamatkan orang, dia bahkan melupakan ini. Pada saat ini, Wan Zen juga sedikit marah di hatinya. Yeyuan melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan kembali sebagai Saint Azuré. Mungkinkah dia juga tidak akan mendengarkan nasihat orang lain? Ketika Nisuan berbicara, dia juga hadir. Dia tahu bahwa Yeyuan memiliki kerabat yang terjebak di lembah esensi atas. Nyawa saudara-saudaranya adalah nyawa, sedangkan kehidupan anak-anak yang tak terduga ini bukanlah nyawa. Tentara belum mulai berperang dan perbedaan sudah muncul di dalam. Tiba-tiba, sosok Pang Zen berhenti dan dia berkata dengan suara serius, semuanya berhenti. Ketika dia melakukannya, tentara hanya harus berhenti. Pang Zen adalah keturunan leluhur Dao. Meskipun statusnya tidak setinggi Yeyuan, kekuatan relinya juga cukup kuat. Yang terpenting, dia benar kali ini. Anak-anak yang tidak terduga ini ada di sini untuk berlatih. Mereka bisa menerima kematian, tetapi mereka tidak bisa pergi dan mati tanpa alasan atau alasan. Pang Zen mendengus dingin dan berkata, Maaf, Tuan Sein Azure. Bukannya aku, Pang Zen, takut mempertaruhkan leherku. Benar-benar caramu memimpin pasukan terlalu berbahaya. Lebih jauh di depan dan kita mungkin menderita penyergapan dari legion anak-anak surgawi kapan saja. Anda ingin menyelamatkan kerabat Anda? Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi Anda tidak bisa membiarkan semua orang mati sia-sia. Bahkan Wan Zen juga berdiri seukuran Pang Zen saat ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yeyuan, Mungkinkah setelah kamu menjadi Sein Azure, kamu bahkan tidak akan mendengarkan nasihat tulus semua orang lagi? Sisanya juga menunjukkan ekspresi marah, jelas sangat tidak senang dengan tindakan Yeyuan. Ekspresi Yeyuan sangat tenang saat dia berkata dengan senyum tipis, Saya sangat bersyukur bahwa Anda semua dapat memikirkan keselamatan perwira dan anak buah Anda. Namun, aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi dan mencari kematian. Legion anak surgawi tersembunyi di hutan 300 ribu mil jauhnya. Aku membawa kalian semua untuk pergi dan menyergap mereka, dan tidak membiarkan mereka datang dan menyergap kita. Bab 2403, Bagaimana mereka menemukan kita? Kamu, kamu tahu ini. Pang Zen memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Dia menyebarkan indera surgawinya tetapi tidak menemukan aktivitas apapun sama sekali. Wan Zen sama dengannya, juga tanpa disadari mengeluarkan indera kedewaannya, dan juga tidak menyadari apapun. Oleh karena itu, mereka menyatakan keraguan dalam kata-kata Ye Yuan. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka berada di hutan 300 ribu mil jauhnya? Bahkan jika mereka ada di sana, mereka memiliki sarana untuk menyembunyikan aura mereka juga, kan? Anda bahkan dapat menemukannya dari jarak yang begitu jauh. Wan Zen berkata dengan takjub. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, itu juga tidak bisa lepas dari persepsiku. Jika Anda tidak percaya, pergi dan lihat saja. Tapi sebelum ini, mari kita tutupi aura kita dulu. Ketika ranah Ye Yuan sangat rendah saat itu, dia sudah bisa secara samar-samar merasakan penyelidikan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Sekarang, Ye Yuan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari generasinya. Benar-benar tidak lebih dari beberapa orang yang bisa bersembunyi dari mata dan telingannya di dunia ini. Apalagi setelah memahami hukum ruang waktu, persepsi Ye Yuan bahkan bisa menembus ruang dan waktu. Meskipun legiun anak Surgawi bersembunyi dengan sangat rahasia, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari Saint Azuré saat ini. Saat berbicara, Ye Yuan meletakkan formasi besar, menyelimuti seluruh pasukan di dalamnya. Di dalam formasi besar ini terdapat hukum spasial yang sangat mendalam. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Devarilum ada di sini, akan sulit untuk mendeteksinya juga. Ketika Wan Zen dan yang lainnya melihat cara Ye Yuan, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Ye Yuan saat ini menjadi semakin tak terduga di mata mereka. Memanfaatkan formasi pedang untuk bertempur adalah satu hal, mencakup seluruh pasukan seratus ribu orang dalam formasi susunan adalah masalah lain sama sekali. Hal semacam ini, bahkan mungkin Dewa Formasi Devarilum biasa tidak dapat dengan mudah mencapainya. Baru pada saat itulah semua orang agak mengerti mengapa rahasia mendalam, Sang Hang, dan yang lainnya sangat menghormati Ye Yuan. Keberadaan yang menciptakan legenda abadi ini memang tidak bisa diukur oleh manusia. Tentara menyembunyikan aura mereka dan maju dengan tenang. Tapi legion anak surgawi yang berseberangan sama sekali tidak tahu apa-apa. Seorang pria parubaya berbaju biru di legion anak surgawi berkata, Komandan Tian Su, kami telah benar-benar memusnahkan pasukan manusia terakhir kali. Apakah masih perlu menunggu di sini? Tian Su berada di peringkat kedua di antara sembilan tetua heaven lineage dari ras surgawi dan juga merupakan komandan kepala legion anak-anak surgawi ini. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa yang berbicara tidak lain adalah Nineorigin yang melukainya dengan parah saat itu. Sekarang, Nineorigin tidak hanya pulih sepenuhnya, kekuatannya bahkan melangkah lebih jauh, mencapai puncak delapan tanda surgawi dao. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi penguasa sembilan tanda. Nineorigin adalah putra surgawi yang gagal dari generasi sebelumnya. Tetapi kekuatannya juga berada di urutan teratas di antara anak-anak dewa yang gagal, itulah sebabnya dia akan memasuki sembilan tetua silsilah yang mendalam. Adapun anak-anak surgawi sejati itu, mereka telah lama melangkah ke alam dao surgawi sembilan tanda, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras surgawi. Sekarang, kekuatannya semakin meningkat, dia sudah mengambil alih jabatan wakil Tian Su. Pikirkan tentang itu, pasukan ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik di tingkat Nineorigin, betapa hebatnya kekuatan tempur mereka. Ketika Tian Su mendengar itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, tenang, pasti masih akan ada pasukan yang datang. Saya sudah memerintahkan orang untuk menyebarkan berita. Saat ini, pasukan koalisi pihak itu seharusnya mendapatkan berita. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, mereka harus datang dan menyelamatkan orang. Jika tidak, mereka akan dipukul dengan reputasi mengabaikan rekan. Pada saat itu, pasukan koalisi akan terbagi dalam hati dan terbagi dalam praktik. Tentu saja, saya lebih suka mereka tidak datang. Mata Nineorigin berbinar dan dia mengacungkan jempol sambil memuji, seperti yang diharapkan dari Lord Commander. Skema terang-terangan ini, pasukan koalisi tidak akan bisa memecahkannya bagaimanapun caranya. Jika mereka datang, siapa lawan dari legion anak surgawi kita? Tidak datang, mereka akan terbagi dalam hati dan terbagi dalam praktik, dan semakin hancur ketika hati orang-orang berserakan. Harus diakui, gerakan Tian Su ini sangat brilian. Pertempuran skala besar sebagian besar berada di bawah alam deva. Dan pada level ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi lawan dari legion anak surgawi sama sekali. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat rilem deva rilem atau sembilan tanda surgawi dao, jumlah mereka terlalu sedikit dan pertempuran skala besar jarang terjadi. Selanjutnya, kekuatan bertarung mereka sangat merusak. Jadi sebelum pertempuran terakhir dimulai, kedua belah pihak menahan diri secara relatif. Tentu saja, itu juga bukan karena tidak ada pertarungan level deva. Kedua belah pihak bentrok banyak hal dan sebagian besar berakhir dengan kemenangan ras surgawi. Pertempuran Doomsday Battle sampai sekarang, itu hampir merupakan kemenangan sepihak untuk ras dewa. Tian Su tersenyum puas dan berkata, oleh karena itu, kita akan tinggal di sini dengan tenang dan menunggu mereka datang dan mati. Aura yang menyembunyikan susunan besar yang ditetapkan oleh Tuan Tian Yu ini benar-benar berguna. Sudah ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik deva rilem yang datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan kita. Ledakan. 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 Kata-kata Tian Su belum memudar ketika tiba-tiba, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Gelombang energi yang mengerikan langsung menabrak legiun anak surgawi. Untuk sesaat, tangisan menyedihkan bergema bersama. Serangan musuh. Cepat balas. Ada serangan musuh. Manusia sialan, untuk benar-benar berani menyergap kita. Bagaimana mereka menemukan kita? Legiun anak surgawi ini jelas terlatih dengan baik. Setelah menghadapi serangan musuh, meskipun mereka terkejut, mereka tidak panik. Setelah kepanikan singkat, serangan yang efektif diorganisir dengan sangat cepat. Selanjutnya, legiun anak surgawi lebih unggul dalam jumlah. Meskipun serangan menyelinap kali ini menyebabkan kerugian besar, itu tidak mematahkan tulang. Tetapi mereka memiliki pertanyaan di benak mereka. Bagaimana tentara manusia menemukan mereka? Orang harus tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem datang untuk menyelidiki sebelumnya tetapi pergi dengan aib. Ngineorigin terkejut dan berkata, ini, bagaimana manusia menemukan kita? Lebih jauh lagi, penjaga tersembunyi kami sebenarnya tidak menemukannya. Tatapan Tian Suu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kita bertemu dengan seorang ahli. Tapi, tidak perlu panik. Bahkan jika mereka sudah menemukan kita, tidak ada balasan untuk mereka juga. Selesai berbicara, dia melepaskan esensi surgawi dan berkata dengan suara keras, semuanya, jangan panik. Semua masuk ke posisi dan menghadapi musuh. Benar saja, di bawah perintahnya, semua orang berbaris ke dalam formasi secara sistematis dan mulai menghadapi musuh. Di sisi lain, Ye Yuan juga kagum tanpa henti. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Ras yang tak terhitung jumlahnya dan situasi ras dewa sudah berbalik secara diam-diam. Seperti kata pepatah, tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar pasti akan menang. Meskipun ras surgawi masih angku, mereka adalah prajurit yang tertindas sekarang. Munculnya banyak sekali ras adalah penghinaan bagi mereka. Kali ini, mereka ingin mengambil semuanya kembali. Dan Doomsday Battle terakhir terjadi sebaliknya. Semangat juang Divine Children Legion sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jika pasukannya sendiri menghadapi serangan musuh, mereka mungkin akan langsung diarahkan seperti tanah longsor. Tapi Legion Anak Surgawi di depannya mengamankan posisi mereka dengan sangat cepat. Tapi Ye Yuan juga mengerti bahwa ini baru permulaan. Tanpa pertumpahan darah, bagaimana itu bisa menciptakan pembangkit tenaga listrik sejati. Dia memimpin anak buahnya untuk memimpin, formasi pedang nirvana sejati berkembang, menyerbu ke dalam pasukan musuh. Formasi pedang nirvana sejati selalu menang. Tetapi dalam skala pertempuran seperti itu, terutama ketika lawannya adalah semua pembangkit tenaga listrik tingkat anak-anak dewa, tidak mungkin baginya untuk menuai sembarangan lagi. Tapi meski begitu, dia tetap seperti pisau tajam, menusuk dada musuh dengan kejam. Dia sendiri yang mengukir celah besar. Dan di belakangnya, orang-orang seperti Wan Zen dan Pang Zen sama-sama berani, membunuh sampai langit dan bumi meredup. Formasi Divine Children Legion belum terbentuk dan dihancurkan oleh Ye Yuan. Namun, tepat saat Tiansu membuka mulutnya untuk berbicara, indera ketuhanan Ye Yuan menangkap sosok yang dikenalnya. Sedikit senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Bab 2404, benar-benar kagumi keberanianmu. Sembilan asal. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan Nine Origin di sini. Justru orang inilah yang memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan. Justru orang inilah yang membawa liar menjauh dari sisinya, membuat mereka tidak bisa bersama. Pada saat itu, seberapa tinggi dan perkasa orang ini. Seolah-olah dia memandang rendah segala sesuatu di dunia ini. Tapi Ye Yuan saat itu, hampir mati di tempat bahkan jika mereka menggunakan kartu truf terakhir mereka. Pertempuran itu juga merupakan pertempuran paling berbahaya yang pernah dialami Ye Yuan dalam hidupnya. Dia praktis bertarung sampai dia mencapai ambang kehancuran. Nanti, jika dia tidak beruntung, dia mungkin sudah lama mati. Namun, Ye Yuan tidak segera mencari masalah dengan Nine Origin. Dia sudah mengunci Nine Origin dan tidak takut dia akan melarikan diri. Jika dia pergi sendirian sekarang, itu tidak bertanggung jawab kepada seluruh pasukan. Tanpa dia menyerbu ke medan perang, pasukan manusia ini kemungkinan besar akan hancur berantakan dengan sangat cepat. Namun, ketika Ye Yuan menyerang, hasilnya mirip dengan tanah tak bertuan. Itu masih memberikan dampak yang luar biasa pada legion anak surgawi. Di bawah kepemimpinannya, anak-anak yang tidak terduga ini juga bersemangat tanpa batas, tidak terkendali dan bersemangat untuk membunuh. Meskipun lawannya sangat kuat, pertempuran hebat dengan skala lebih dari 100 ribu orang, momentum juga sama pentingnya. Begitu anak-anak yang tak terduga dikalahkan, mereka akan segera berantakan. Tetapi sama halnya, begitu mereka menjadi bersemangat untuk membunuh lawan mereka, mereka juga akan lepas kendali. Saat ini, saat mereka menghadapi legion anak surgawi yang jumlahnya dua kali lipat dari mereka, mereka sebenarnya tidak dirugikan sedikitpun. Bagaimana itu mungkin, legion anak surgawi kita sebenarnya sedang ditekan. Petik 2 Dari mana pasukan manusia ini muncul, untuk benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat. Terutama komandan mereka, wilayahnya jelas tidak tinggi, tetapi pemahaman hukumnya sangat menakutkan. Dari mana orang ini muncul? Prajurit Divine Children Legion semuanya sangat terkejut. Sejak mereka pertama kali muncul di dunia, mereka bahkan telah membunuh di hadapan pembangkit tenaga listrik tertinggi Devast Second Blight dan tidak pernah merasakan kekalahan. Tapi hari ini, mereka benar-benar ditekan. Di mata mereka, manusia terlalu lemah untuk berdiri menghadapi embusan angin. Sebuah serangan dan mereka akan pergi. Namun, kekuatan tempur pasukan ini sangat kuat di luar imajinasi, terutama Yeyuan. Mereka melepaskan semua kemampuan mereka, tetapi masih tidak dapat menghentikannya. Dimanapun Yeyuan menyerang, pasti akan ada banyak anak dewa yang jatuh. Orang harus tahu, meskipun ini adalah anak-anak surgawi yang gagal, agar mereka dapat bersaing dengan anak-anak surgawi, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memulai. Tapi mereka sebenarnya bahkan tidak bisa memblokir manusia dengan peringkat yang sama. Hal semacam ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Keributan di pihak Yeyuan diperhatikan oleh Tian Su dengan sangat cepat. Tian Su adalah seorang komandan yang memenuhi syarat. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat dan menentukan di mana jiwa pasukan ini berada. Abaikan yang lain, kumpulkan semua kekuatanmu untuk menghadapi manusia berbaju putih itu. Ingat, bagaimanapun caranya, Tian Su berkata dengan tatapan serius. Di bawah perintahnya, berbagai pemimpin legiun anak surgawi segera membawa pasukan mereka sendiri dan bergegas menuju Yeyuan dengan gila. Mereka mengabaikan konsekuensinya dan benar-benar menggunakan nyawa untuk mengisinya. Untuk sesaat, tekanan Yeyuan meningkat tajam. Memang benar dia kuat, tetapi satu orang yang menghadapi 200 ribu legiun anak surgawi yang kuat jelas terlalu berat. Lagi pula, ini semua bukan anggota biasa dari ras dewa. Tetapi tekanan berat di sisinya membebaskan anak-anak lain yang tak terduga. Orang-orang seperti Wan Zen dan Pang Zen membawa tim mereka untuk bergegas dan membunuh tanpa henti. Legiun anak surgawi menderita banyak korban. Pertempuran ini memasuki tahap putih panas segera. Korban skala besar mulai muncul di kedua sisi. Di samping Tian Su, seluruh tubuh Nine Origin tiba-tiba bergetar dan dia berseru. I ini dia. Tian Su mengerutkan kening dan berkata, kamu kenal dia. Nine Origin berkata dengan kaget, aku akan mengenali bahkan jika dia berubah menjadi abu. Dialah yang dengan paksa menjatuhkanku ke dunia. Tapi bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, dunia kecilnya sudah runtuh. Dia seharusnya benar-benar menjadi cacat. Tapi itu hanya waktu seribu tahun yang singkat, dan kekuatannya sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Petik 2. Temperamen Ye Yuan saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak saat itu. Saat itu, dia masih remaja yang lembut. Tapi saat ini, Ye Yuan mendapatkan kembali nama Sein Azure dan sudah memiliki suasana berdaulat. Selain itu, ia ditambah dengan hukum ruang waktu, memberikan perasaan misterius dan sulit dipahami kepada orang-orang. Oleh karena itu, Nineorigin pada awalnya tidak mengenalinya. Tapi dia terlalu akrab dengan Ye Yuan. Selama bertahun-tahun, ini adalah keberadaan seperti mimpi buruk baginya. Meskipun dia memiliki kemenangan besar dalam pertempuran itu, lawannya hanyalah seorang bocah Empyrean Realm. Kemenangan semacam ini merupakan penghinaan baginya. Nineorigin berpikir bahwa Ye Yuan akan menjadi lumpuh sejak saat itu. Siapa yang tahu pertemuan itu lagi setelah seribu tahun, Ye Yuan sudah tumbuh sejauh membuatnya memiliki kaki dingin. Hanya dengan melihat kekuatan tempurnya saat ini, bertarung satu lawan satu, dia benar-benar akan membunuhnya seperti membunuh ayam. Tian Su secara alami tahu tentang masalah Nineorigin. Mendengar dia berkata begitu, dia juga sangat terkejut. Itu dia, dunia kecil manusia runtuh, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi ke batas seperti itu dalam seribu tahun. Tian Su berkata dengan kaget. Seribu tahun? Dan, berkultivasi dari empirean kecil yang lemah menjadi kaisar surgawi yang tak terkalahkan. Tingkat kemajuan ini benar-benar terlalu mengerikan. Sebuah tanda kekejaman melintas di mata Nineorigin dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Komandan, Anda tidak boleh membiarkan anak ini terus tumbuh. Dia harus dibunuh hari ini. Tian Su juga sangat merasakan hal itu dan berkata dengan anggukan, bocah ini terlalu menakutkan. Selanjutnya, dia sudah dekat dengan alam dewa. Jika membiarkannya terus tumbuh, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Saya sebelumnya menerima berita bahwa kebetulan ada tiga ahli sembilan tanda di sekitarnya. Aku akan mengirim kristal pesan instan kepada mereka sekarang dan meminta mereka untuk datang dan membunuh orang ini. Nineorigin berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Tuan Komandan bijaksana. Tian Su berkata, bocah ini terlalu kuat. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Aku akan pergi dan menghadapinya. Selesai berbicara, dia melompat dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun Tian Su adalah puncak delapan tanda, kekuatannya tak tertandingi di seluruh legion anak surgawi. Statusnya seperti status Yeyuan di pasukan manusia. Penambahannya segera sangat membangkitkan moral pasukan anak-anak surgawi. Tentara melawan tentara, jenderal menghadapi jenderal. Nak, aku akan menantangmu. Tian Su memandang Yeyuan dan berkata dengan suara dingin. Sedikit penghinaan muncul di mata Yeyuan dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu anak dewa? Tian Su tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengar ini. Dia memang bukan anak dewa. Tapi itu karena persaingan di Heavenly Nage terlalu sengit. Kekuatannya ketika ditempatkan di garis keturunan cabang lain bahkan agak lebih kuat dari anak-anak surgawi. Yeyuan melihat ekspresinya dan segera mengerti, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, bahkan seorang putra dewa bukanlah tandinganku, hanya berdasarkan orang sepertimu. Masih mengatakan tentara melawan tentara, jenderal menghadapi jenderal, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Tian Su tertawa dingin dan berkata, bocah, kamu terlalu sombong. Kekuatan silsilah surgaku tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Meskipun komandan ini bukan anak dewa, kekuatanku tidak sedikit lebih buruk dari anak dewa juga. Berurusan denganmu, itu sudah cukup. Yeyuan hanya tersenyum sedikit dan berkata, begitukah? Lalu, bawalah. Tian Su dikirim ke dalam kemarahan yang membara oleh sikap menghina Yeyuan. Itu hanya untuk melihat auranya dilepaskan, dan tekanan surgawi dao yang mengerikan tiba-tiba turun. Tapi saat ini, formasi pedang nirvana sejati Yeyuan tiba-tiba diaktifkan. U, u, u. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, Tian Su bahkan tidak punya waktu untuk bergerak dan ditusuk ke dalam saringan oleh Yeyuan. Bab 2405, menghancurkan legion anak-anak dewa. Dalam sekejap, seolah-olah udara membeku. Pertempuran yang awalnya bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, tiba-tiba berhenti. Kedua belah pihak berhenti sekaligus. Semua orang melihat ke sisi Yeyuan, sangat terkejut. Komandan utama mereka, sebuah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di bawah sembilan tanda surgawi dao rilem, sebenarnya satu tembakan dalam satu pertukaran. Ternyata Yeyuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Formasi pedang nirvana sejatinya bahkan tidak terintegrasi dengan hukum ruang waktu. Berurusan dengan Tian Su, Yeyuan menyatukan sumber spasial di dalam, dan kekuatannya segera meningkat beberapa level. Orang harus tahu, sebelum Yeyuan pergi ke turbulensi ruang waktu, kekuatannya sudah menghancurkan Wan Zen dan yang lainnya. Sekarang, kembali mendominasi, hukum ruang waktunya sudah mencapai ranah yang sulit dipahami. Berurusan dengan puncak delapan tanda surgawi dao rilem benar-benar tidak banyak. Lupakan bahwa Tian Su bukan anak surgawi, bahkan jika dia adalah anak surgawi, tidak akan sulit bagi Yeyuan untuk membunuhnya juga. Komandan utama. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Panglima, mati sebelum melepaskan satu gerakan pun? Bukankah manusia adalah sekumpulan semut? Kenapa dia begitu kuat? Saat Yeyuan bergerak, dampak yang ditimbulkannya pada legion anak surgawi terlalu kuat. Orang terkuat di legion mereka ditembak oleh Yeyuan. Sebelum ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh manusia dengan peringkat yang sama ketika mereka mengambil tindakan. Tapi sekarang, situasi macam apa ini? Terutama Nineorigin, kedua matanya melebar, agak bertanya-tanya apakah dia salah melihat atau tidak. Apakah ini mengerikan bagi kekuatan besar yang ekstrim di depan matanya, benar-benar pemuda yang berdiri di depannya saat itu, dan berteriak, mengapa aku, Yeyuan, takut berkelahi? Seberapa rendah dia saat itu? Tetapi setelah seribu tahun, pemuda rendahan ini sudah menjadi kekuatan besar teratas yang membuatnya mati di dalam air. Dia menyentuh hatinya dan merasa bahwa dia sudah cukup menghargai Yeyuan. Tetapi hanya pada akhirnya dia menemukan dengan cemas bahwa dia masih meremehkan Yeyuan. Tidak mungkin, membiarkannya terus tumbuh tak terkendali, dia pasti akan menjadi bencana fana ras dewaku. Harus menahannya, setelah tiga kekuatan sembilan tanda Heavenly Daorilem datang, dia pasti akan mati. Nineorigin berteriak dalam hatinya. Berpikir sampai di sini, dia tidak memiliki pikiran lagi di dalam hatinya dan meraung dengan marah, untuk apa kalian semua masih linglung. Semuanya, serang bersama. Panglima balas dendam. Bunuh orang ini, bagaimanapun caranya. Suara ini segera menghancurkan stasis singkat. Semua anak-anak surgawi segera terkejut bangun. Presti Setiansu sangat tinggi di legiun anak surgawi. Teriakan Nineorigin segera membangkitkan semangat juang mereka. Oleh karena itu, anak-anak surgawi menerkam ke arah Yeyuan tanpa mengindahkan hidup mereka. Mereka benar-benar mengabaikan korban, setiap orang membunuh sampai mata mereka memerah, hanya menginginkan nyawa Yeyuan. Adapun tentara di belakang Yeyuan, mereka tidak peduli sama sekali lagi. Hampir dalam sekejap, tekanan Yeyuan tiba-tiba meningkat. Ketika 200 ribu legiun anak surgawi menerkam seseorang pada saat yang sama, kekuatan tempur praktis sudah mendekati Deva Second Blight. Ancaman kematian segera menyerbu. Tapi Yeyuan tidak khawatir ketika dia melihat situasi ini, tetapi malah senang. Apa yang dia inginkan adalah perasaan seperti ini. Hanya pertarungan antara hidup dan mati yang bisa mi potensinya. Selanjutnya, dia berbagi tekanan orang lain, yang lain juga bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai. Jika membiarkan yang lain bentrok langsung dengan legiun anak surgawi, itu akan menjadi pembantaian sepihak dan tidak berlatih lagi. Meskipun anak-anak yang tidak terduga kuat, menghadapi legiun anak-anak surgawi yang terlatih, mereka masih banyak kekurangan. Apalagi mereka bahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam jumlah. Situasi di depan mereka ini bisa dikatakan sebagai keadaan yang paling ideal. Menghadapi serangan hirup pikup Divine Children Legion, Ye Yuan tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Versi lengkap formasi pedang Nirvana sejati telah dirilis sepenuhnya. Dalam sekejap, seluruh medan perang tampaknya telah jatuh ke dalam tempo Ye Yuan. Hukum pembentukan pedang yang mendalam bergema bola bali di dalam formasi pedang, kekuatan yang menakutkan hingga ekstrim. Namun, serangan hirup pikup Divine Children Legion juga tidak bisa diremehkan. Ras Surgawi hanya membudidayakan Dao Surgawi, mereka membawa paksaan Dao Besar untuk bersaing dengan Ye Yuan. Kekuatan satu orang mungkin tidak banyak, tetapi 200 ribu orang ditambahkan bersama-sama, itu menakutkan. Di dalam formasi pedang, suara gemuruh yang intens meletus. Seluruh medan perang sudah menjadi berantakan total. Hutan dalam radius 100 ribu mil panjangnya sudah rata dengan tanah. Tetapi semakin mereka bertarung, legiun anak-anak Surgawi menjadi semakin waspada. Kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat. Dia sendiri, praktis memikul hampir setengah dari kekuatan ofensif seluruh legiun anak Surgawi. Itu setara dengan dia sendiri yang memblokir setengah dari legiun anak Surgawi. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi dalam kenyataan? Jika Ye Yuan adalah alam dewa, lupakan saja. Tapi Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri Rilem Kaisar Surgawi. Mereka tidak berani percaya bahwa hal semacam ini benar-benar nyata. Namun, itu terjadi di depan mata mereka. Selanjutnya, formasi pedang Ye Yuan membuat mereka sangat ingin muntah darah. Keuntungan dari jumlah berkurang secara ekstrim oleh formasi pedang Nirvana sejati. Tidak mungkin bagi mereka untuk ingin berurusan dengan Ye Yuan seperti berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Deva Second Blight itu. Ketika anak-anak Surgawi itu tiba sebelum Ye Yuan, mereka akan dibagi secara alami oleh formasi pedang, tidak dapat membentuk kekuatan kohesif yang kuat sama sekali. Bahkan untuk Ye Yuan saat ini, jika dia bentrok langsung dengan legiun anak Surgawi, itu akan menjadi hasil dari kematian juga. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan begitu konyol. Namun, Nine Origen di legiun anak Surgawi, kejutan di hatinya semakin kuat. Dia sudah tidak bisa menggambarkan perasaan di dalam hatinya. Cara Ye Yuan untuk menembak satu kali Tian Su sebenarnya masih belum sepenuhnya kekuatannya. Orang ini benar-benar mengolah sumber pedang Dao, sumber formasi Dao, serta hukum ruang waktu, ke alam yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Hal semacam ini terlalu menantang surga. Tentu saja, Ye Yuan sendiri tidak akan santai juga. Legiun anak Surgawi terlatih dengan baik dan sangat kompak, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tentara manusia. Pertempuran yang sangat tragis masih menyebabkan dia terluka parah. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, anak-anak dewa ini juga sangat sulit untuk dibunuh. Untungnya, dia sangat ulet dan tidak takut pada pertempuran gesekan. Ini adalah pertempuran sengit, benar untuk legiun anak-anak Surgawi, dan juga sama untuk Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan tidak tahu bahwa bahaya saat ini perlahan mendekat. Sangat jauh, tiga garis cahaya yang mengalir benar-benar bertemu tanpa persetujuan sebelumnya. MN, Tian Zhao, Li Qing, kalian benar-benar datang juga. Sepertinya Tian Zhao anak itu mengalami masalah yang cukup besar. Petik 2 Yang berbicara adalah pembangkit tenaga sembilan tanda garis besar, Yuan Zen. Orang ini justru putra dewa pada periode yang sama dengan Nine Origin. Saat ini, dia sudah memasuki ranah sembilan tanda, memandang rendah dunia, menjadi pembangkit tenaga listrik kelas leluhur lineage yang mendalam. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Deva First Blight, mendekati Deva Second Blight. Ada pun dua lainnya, Tian Zhao dan Li Qing, mereka masing-masing adalah pembangkit tenaga sembilan tanda garis surga dan garis kuning. Kekuatan mereka juga tidak boleh diremehkan. Ketiga orang yang berkumpul bersama ini benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi Ye Yuan yang jatuh ke dalam pertarungan sengit. Yuan Zen, kamu benar-benar datang juga. Sepertinya legion anak surgawi benar-benar bertemu lawannya kali ini. Kita harus cepat. Legion anak surgawi adalah pasukan penting untuk menekan dunia. Tidak ada yang harus terjadi. Tian Zhao juga berkata dengan tatapan agak gelap. Dua lainnya juga sangat merasakan hal itu dan berkata, tidak bisa ditunda lagi. Percepat. Bab 2406, melawan tiga pembangkit kekuatan sembilan tanda besar sendirian. Setelah pertempuran sengit, kedua belah pihak menderita banyak korban. Tentu saja, kehilangan legion anak surgawi lebih menyedihkan. Setelah lebih dari setengah hari, kekuatan tempur yang hilang dari legion anak surgawi sudah beberapa puluh ribu. Skala kerugian ini adalah pertama kalinya dalam sejarah legion anak surgawi. Semua orang ingin membunuh Yeyuan, tetapi hasil akhirnya adalah kematian mereka sendiri. Formasi pedang nirvana sejati Yeyuan seperti lubang tanpa dasar, terus melahap kehidupan anak-anak surgawi. Saat ini, Yeyuan sendiri sudah membunuh hampir sepuluh ribu anak surgawi, tetapi dia sendiri berdiri teguh seperti gunung. Ngineorigin berkeliaran di luar formasi pedang, berteriak panik di dalam hatinya, berharap ketiga alam surgawi dao sembilan tanda yang hebat itu tiba sesegera mungkin. Pada saat ini, dia hampir melewati setiap detik seolah-olah itu satu tahun. Melihat satu demi satu teman mati di depannya, dia hampir menjadi gila. Tentu saja, seiring dengan berjalannya waktu, efek serangan diam-diam itu sudah hilang. Di bawah perang posisi, korban mereka mulai meningkat. Dalam waktu setengah hari yang singkat, pasukan seratus ribu orang sudah kehilangan hampir dua puluh ribu orang. Kehilangan skala ini masih karena Ye Yuan mengandung sebagian besar kekuatan militer. Pang Zen dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Baru sekarang mereka tahu seberapa kuat kekuatan tempur Ras Divine itu. Melihat Ye Yuan yang bola balik tanpa batas di dalam tentara, mereka tidak bisa tidak mengagumi. Jika bukan karena Ye Yuan, bahkan jika mereka dapat menemukan tempat ini, bahkan jika mereka menyergap, kemungkinan besar itu akan menjadi hasil dari pemusnahan total juga. Poin ini tidak perlu diragukan sedikit pun. Tetapi mereka juga menemukan bahwa pertempuran ini bertempur sampai sekarang, meskipun korbannya banyak, korbannya secara bertahap berkurang. Beberapa anak yang tidak terduga sudah membuat peningkatan yang cukup besar setelah mengalami pertempuran yang tragis. Memang seperti yang Ye Yuan katakan, pertempuran di batas seseorang adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Selama mereka selamat dari pertempuran ini, pasukan manusia ini akan menjadi divisi elit. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. Dia merasakan bahwa beberapa aura kuat bergerak cepat ke sisi ini. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Beberapa aura ini sangat kuat, hampir tiba dalam sekejap. Ketika Yuan Zen tiga orang bergegas dan melihat pemandangan yang menyedihkan ini, mereka juga tercengang karena terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Legion Anak Surgawi benar-benar akan dipaksa sedemikian rupa. Legion Anak Surgawi ini di depan mata mereka sudah hampir setengah hilang. Tentara lebih dari 200 ribu hanya tersisa dengan 120 hingga 130 ribu orang. Bisa dilihat seberapa kuat lawan pertempuran ini. Dari mana pasukan manusia ini muncul? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tian Zhao berkata dengan kaget. Tatapan Yuan Zen berubah sedikit gelap dan dia berkata, sepertinya kita meremehkan manusia. Namun, Tian Su sebenarnya tidak berada di ketentaraan. Mungkinkah dia benar-benar jatuh? Saat kedua orang itu melihat, mereka memang tidak menemukan Tian Su dan mau tidak mau terkejut. Sepotong intel dikirim oleh Tian Su, tetapi Tian Su tidak lagi menjadi tentara. Kemudian hanya ada satu kemungkinan. Tian Su sudah mati. Tapi tentara masih di sana dan komandannya sudah mati. Situasi seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Tatapan Yuan Zen tiba-tiba jatuh pada Ye Yuan dan pupil matanya tidak bisa menahan diri. Manusia itu menahan hampir setengah dari kekuatan militer sendirian, benar-benar menakutkan. Tian Su mungkin memanggil kita ke sini untuknya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa manusia benar-benar memiliki kejeniusan yang mengerikan. Seru Yuan Zen. Tetapi tepat pada saat ini, Nine Origen akhirnya menemukan ketiga orang ini dan segera diliputi kegembiraan, berseru dengan suara nyaring, Tuan Yuan Zen, Komandan Tian Su telah dibunuh oleh Ye Yuan. Bakat anak ini terlalu mengerikan. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia hidup. Tiga yang mulia, tolong ambil tindakan dan bunuh orang ini. Mata Yuan Zen berubah sedikit muram dan dia berkata dengan anggukan, dimengerti. Tian Zhao, Li Qing, serang bersama dan bunuh anak ini. Pada saat yang sama dengan dia terkejut, ketakutan Yuan Zen terhadap Ye Yuan juga menjadi sangat kuat. Dia sudah melihat bahwa formasi pedang Ye Yuan mengandung empat jenis kekuatan hukum yang menakutkan. Selanjutnya, mereka semua praktis mencapai tingkat sumber peringkat dua. Bakat semacam ini terlalu tak terbayangkan. Bagaimana mungkin orang seperti ini ditinggalkan di bumi ini? Ledakan. Yuan Zen melepaskan auranya, tekanan dari sembilan tanda alam surgawi dao tiba-tiba menyebar. Baru pada saat itulah banyak anak yang tidak terduga memperhatikan Yuan Zen tiga orang. Ekspresi mereka segera berubah liar. Lord Saint Azuray, semuanya buruk. Tiga pembangkit tenaga listrik sembilan tanda sebenarnya berasal dari ras dewa. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Ayo cepat dan mundur. Seru Yuan Zen. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak, semua bertahan untukku. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Serahkan ketiga orang ini padaku. Yuan Zen, Pang Zen, legion anak surgawi akan diserahkan kepada kalian semua. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menghadapi Yuan Zen. Gemuruh. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah bentrok dengan ketiga orang itu. Satu gemuruh membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Ye Yuan sebenarnya benar-benar tidak terluka di bawah serangan menjepit dari tiga pembangkit tenaga listrik sembilan tanda yang hebat. Selanjutnya, Ye Yuan datang dan pergi sesuka hatinya. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Mudah baginya untuk pergi, tetapi tidak mudah bagi anak-anak lain yang tidak terduga untuk ingin pergi. Karena itu, Ye Yuan tidak pergi. Wan Zen dan Pang Zen adalah orang-orang yang bijaksana. Seseorang melihat dan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini adalah apa yang tidak diharapkan semua orang. Tapi tindakan Ye Yuan membuat mereka entah kenapa tergerak. Dia sendiri memblokir lebih dari setengah tekanan. Wan Zen berkata dengan suara yang jelas, Saudara-saudara, tunggu aku. Lord Saint Azuré bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah untuk kami. Jadi kita juga tidak bisa menahannya. Legiun anak surgawi hanya seperti ini. Ayo bunuh. Membunuh. 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 Untuk beberapa waktu, tentara manusia sangat didorong dan meletus dengan kekuatan tempur yang kuat. Namun, saat Ye Yuan pergi, kekuatan tempur legiun anak surgawi langsung dibebaskan. Kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat dengan selisih yang sangat besar. Hampir dalam sekejap, pertempuran kedua belah pihak meningkat lagi. Pertempuran menjadi lebih menyedihkan. Sementara di pihak Ye Yuan, Ye Yuan benar-benar memblokir tiga pembangkit tenaga listrik sembilan tanda yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Dan di antara mereka, bahkan ada anak dewa sejati, Yuan Zen. Meskipun ketiga orang ini baru saja memasuki sembilan tanda, kekuatan tempur mereka sudah mendekati deva second blight. Namun meski begitu, formasi pedang nirvana sejati Ye Yuan masih melawan mereka dengan keras kepala. Lubang surgawi api berkobar. Alam semesta bela diri sejati. Segel surga tai. Yuan Zen tiga orang tidak ragu sedikitpun, melepaskan gerakan yang kuat. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Ye Yuan, mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam rawa. Usaran hukum ruang waktu sangat mengurangi kekuatan gerakan hebat mereka. Semakin banyak ketiganya bertarung, semakin terkejut mereka. Seorang seniman bela diri Kaisar surgawi tahap akhir manusia benar-benar melompati alam dan memblokir kerjasama dari tiga pembangkit tenaga listrik sembilan tanda yang hebat. Ketika Nineorigin melihat adegan ini, dia terkejut sampai dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Bagi ras dewa, delapan tanda hingga sembilan tanda adalah jurang surgawi. Jurang surgawi ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar surgawi langit ke-sembilan hingga Deva First Blight. Tetapi melintasi jurang surgawi ini, itu sama saja dengan berdiri di puncak, dan seseorang dapat menjelajahi dunia tanpa hambatan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki sembilan tanda berhadapan dengan Deva First Blight, itu sebenarnya juga menggulingkan mereka. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar memblokir kerjasama dari tiga pembangkit tenaga listrik sembilan tanda yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Bab 2407 Bela Diri Sejati Dao Surgawi Ras surgawi kita hanya mengolah Dao Surgawi, dan melawan musuh dengan kekuatan Dao Surgawi. Tapi Dao Surgawi yang terkandung dalam formasi pedang ini sebenarnya jauh lebih kuat dariku. Bagaimana umat manusia bisa memiliki orang yang begitu mengerikan? Saat bertarung dengan sengit, hati Yuan Zen bergetar hebat. Surgawi Dao adalah dasar dari segala sesuatu, mengjulang di atas hukum. Seperti kata pepatah, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Surgawi Dao adalah akar dari segalanya. Ras surgawi menikmati keuntungan luar biasa dalam kultivasi secara bawaan. Kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat dari ras lain dengan peringkat yang sama. Tapi sekarang, mereka benar-benar dipukuli oleh junior manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal seperti itu? Tidak heran Tian Su memanggil kami dengan sangat cemas. Jika bocah ini tidak mati, dia akan menjadi malapetaka fana ras dewaku. Li Qing juga berkata, lukanya tidak ringan, ambil nyawanya saat dia terluka. Tian Zhao juga berkata, setelah keterkejutan, niat membunuh yang kuat melonjak di hati ketiga orang itu. Perasaan bahaya yang Ye Yuan berikan kepada mereka terlalu kuat. Yang lebih menakutkan adalah Ye Yuan saat ini masih memasuki pertempuran dengan cedera. Jika Ye Yuan tidak terbunuh hari ini, setelah dia dewasa, dia akan menjadi lebih menakutkan. Dia mungkin membawa kerusakan yang tak terhapuskan pada ras dewa. Karena itu, Ye Yuan harus digigit sejak awal. Aura ketiga orang itu meningkat pesat. Sebelumnya, mereka masih kurang lebih memendam sedikit meremehkan Ye Yuan dan menahan diri sampai batas tertentu. Kali ini, mereka akan habis-habisan. Yuan Zen menatap Ye Yuan, matanya penuh ketidakpedulian saat dia berkata, Wah, kamu sangat bagus, kamu bahkan sudah bisa menandingi pembangkit tenaga manusia purba. Mampu memaksa saya untuk menggunakan langkah ini, Anda bisa cukup bangga. Avatar surgawi. Yuan Zen meraung keras, sembilan tanda gelap di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat menyelaukan. Tubuhnya berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, ia berkembang menjadi tiga kali ukuran aslinya, menjadi raksasa besar dan tinggi. Daya ledak yang melonjak dari tubuhnya membuat wajah semua orang berubah drastis. Ketika Nineorigin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar ketika dia berkata, Hahaha. Avatar surgawi, bela diri sejati dao surgawi Lord Yuan Zen. Dia akhirnya menggunakan gerakan ini. Ye Yuan, kamu pasti sudah mati. Petik 2. Dia dan Yuan Zen bersaing untuk posisi anak-anak surgawi pada saat yang sama. Pada saat itu, Yuan Zen mengandalkan langkah ini untuk menyapu bersih lawan-lawannya di generasi yang sama dan untuk menetapkan posisinya sebagai putra dewa dalam satu pukulan. Langkah ini meminjam kekuatan Heavenly Dao untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Ras surgawi menggabungkan tubuh dan roh. Tubuh fisik mereka sangat kuat untuk memulai. Bahkan jika itu lebih rendah dari transformasi ke-9 Ye Yuan yang sempurna, itu juga tidak jauh. Tapi langkah ini bisa meminjam kekuatan Heavenly Dao untuk mematahkan belenggu tubuh fisik, membuat kekuatan seseorang meroket puluhan kali sekaligus. Level semacam ini sudah melampaui kategori sembilan transformasi dan mencapai level Dao. Kekuatan ledakan semacam itu membuat orang gemetar. Mampu menjadi anak surgawi, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Kekuatan sebenarnya dari ras surgawi, selain dari Tian King, diakumulasikan oleh anak-anak surgawi di masa lalu. Heavenly Dao True Martial, seperti namanya, itu adalah seni bela diri yang kuat yang dibuat dengan meminjam kekuatan Heavenly Dao. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Ras Divine memandang rendah semua ras, apa yang mereka andalkan juga adalah Heavenly Dao True Martial. Setelah Heavenly Dao True Martial dipamerkan, itu bisa menembus batas tubuh seseorang, mencapai tingkat Dao. Selain itu, seseorang hanya memenuhi syarat untuk memahami Heavenly Dao True Martial setelah mencapai sembilan tanda Heavenly Dao Realm juga. Saat itu, ketika Yeyuan bertarung dengan Putra Dewa Sin, jika pihak lain telah memahami bela diri sejati surgawi, Yeyuan benar-benar tidak akan menang semudah itu. A. Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan tubuh berdaging benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Petik 2. Saya akhirnya mengerti mengapa rahasia mendalam Lord mereka semua sangat waspada terhadap ras surgawi. Ternyata kita tidak pernah menemukan pembangkit tenaga sejati ras dewa. Sembilan tanda alam surgawi Dao adalah ketika mereka benar-benar menakutkan. Petik 2. Di pihak tentara manusia, wajah sekelompok anak-anak yang tidak terduga menjadi pucat, sangat terkejut dengan kekuatan Yuan Zen. Hanya pada saat ini mereka mengerti apa hak ras surgawi untuk mendominasi dunia Heavenspun. Siapa yang bisa memblokir tingkat kekuatan ini? Ini masih hanya pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tahap awal. Setelah pembangkit tenaga listrik sembilan tanda puncak mengeksekusi Heavenly Dao True Martial, tingkat seperti apa kekuatan itu akan melonjak. Hari ini, di bawah paksaan Ye Yuan, mereka akhirnya menyaksikan ras dewa sejati. Heavenly Dao True Martial, nama yang tidak dikenal tetapi juga sangat kuat bagi umat manusia, muncul di panggung sejarah. Bahkan ekspresi Ye Yuan menjadi sangat serius juga ketika dia melihat Celestial Avatar gerakan ini. Itu juga pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sejati ras dewa. Mustahil bagi sembilan transformasi tubuh emasnya yang sempurna untuk mencapai kekuatan yang begitu menakutkan juga. bela diri sejati Dao Surgawi bukan. Pertarungan mengerikan macam apa yang dialami Sang Hang yang mereka semua alami saat itu. Ye Yuan tidak bisa membantu saat dia berkata sambil menghela nafas sedih. Ye Yuan selalu mendengar bahwa ras dewa itu kuat, tetapi di matanya, ras dewa hanyalah biasa-biasa saja. Sang Hang sebagai leluhur agung ruang waktu, dia memahami ruang dan waktu, dua hukum tertinggi yang agung. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bahkan jika kekuatan leluhur besar lainnya tidak sebagus Sang Hang, mereka pasti sangat menakutkan juga. Tapi delapan belas nenek moyang, sebenarnya tidak ada satu pun yang selamat. Bukan hanya itu. Di antara pembangkit tenaga blight kelima dan keempat saat itu, kurang dari satu dari sepuluh yang masih hidup. Hak apa yang dimiliki ras surgawi? Hari ini, dia akhirnya mengerti. Yuan Zen kecil yang lemah begitu menakutkan setelah menggunakan Heavenly Doubt True Martial, lalu bagaimana dengan Tian King? Ye Yuan menelan pil obat, menatap Yuan Zen, dan berkata dengan niat bertarung yang melonjak, Heavenly Doubt True Martial, bukan. Lalu aku akan melihat seberapa kuat kekuatan tempur sejati ras dewa. Hahaha, kamu akan segera mengalaminya. Ras surgawi saya tidak terkalahkan di dunia. Petik 2. Yuan Zen tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya yang besar, dan mengepalkan tinjunya. Pukulan biasa-biasa saja, tanpa kilatan apapun. Tapi pukulan ini memberi orang perasaan melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Tanpa suara air mata sedikitpun di udara, tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi. Seolah-olah semuanya mencapai batas kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Meski polos, tidak ada yang merasa pukulan ini tidak kuat. Ketika keduanya meledak, itu akan menjadi momen yang menghancurkan bumi. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Formasi pedang nirvana sejati tiba-tiba menyala. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali, mendesak formasi pedang nirvana sejati hingga batasnya. Ledakan. Satu serangan, formasi pedang nirvana sejati runtuh dan menghilang dengan ledakan keras. Sosok Ye Yuan terbang mundur, darah segar mengalir deras dari mulutnya, sudah menambah luka di atas luka. Sembilan tanda Heavenly Dao Rilem ditambah Heavenly Dao True Martial, kekuatannya sangat kuat. Sejak Ye Yuan menciptakan formasi pedang nirvana sejati, dia hampir belum merasakan satu kekalahan pun. Tapi hari ini, dia kalah. Raksasa Yuan Zen tinggi di udara dengan bangga seolah-olah dia benar-benar Dewa Surgawi yang mewakili Dao Surgawi. Heavenly Dao True Martial, yang diwakilinya adalah kekuatan Heavenly Dao mengjulang di atas hukum. Hukum waktu baik-baik saja, hukum spasial juga, semuanya bisa diabaikan. Anak muda, bisa menerima satu pukulan Heavenly Dao True Martial saya dan tidak mati, Anda benar-benar sangat kuat. Jika kamu bisa mencapai Deva Rilem, mungkin aku juga tidak akan cocok. Karena itu, kamu harus mati hari ini. Selesai berbicara, dia menoleh ketian Zhao dan Li Qing, dan berkata, serang bersama. Bunuh dia, dan jangan beri dia kesempatan. Di depan Yuan Zen, mereka berdua jauh lebih pucat jika dibandingkan. Tapi mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda Heavenly Dao Rilem, apapun yang terjadi. Kekuatan mereka secara alami luar biasa. Ketiga orang itu menyerang bersama, tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali. Hidup dan matinya tergantung pada seutas benang. Bab 2408, Pedang Ruang Waktu. Bagaimana ini bisa? Jika Sein Azure mati, bukankah harapan umat manusia kita akan hancur semua. Wajah Yuan Zen penuh dengan keputus asaan. Ye Yuan adalah satu-satunya harapan umat manusia. Jika dia mati, pertempuran kiamat ini tidak akan lagi memiliki harapan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik sembilan tanda sebenarnya masih memiliki seni bela diri sejati surgawi semacam ini. Tapi sekarang, menghadapi pukulan fatal tiga orang Yuan Zen, dia merasa sangat tidak berdaya. Tiga aura kuat hingga ekstrim bergegas menuju Ye Yuan yang sudah terluka parah. Terutama Yuan Zen, momentum ledakan itu hampir membuat gunung dan sungai ini hancur berantakan. Jika pukulannya mendarat dengan kokoh, tidak ada kemungkinan untuk bertahan sama sekali. Bang, bang, bang. Ketiga orang itu tidak tinggal di belakang sedikitpun, melepaskan pemboman nakal ke arah Ye Yuan. Seberapa mengerikan kekuatan alam dao surgawi sembilan tanda. Ruang tempat Ye Yuan berdiri, direduksi menjadi beberapa bagian. Segala sesuatu di sana benar-benar dimusnahkan. Orang-orang tidak bisa membayangkan apa yang masih bisa bertahan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Semuanya sudah berakhir. Hahaha, mampu membiarkanku bertemu dengan bocah ini hari ini, juga takdir ras dewaku yang membuatnya begitu. Segudang ras harus dihancurkan dan ras surgawi harus makmur. Yuan Zen berkata sambil tertawa keras. Membunuh Ye Yuan, dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Jenius seperti itu mati di tangannya setara dengan mencekik harapan kebangkitan umat manusia. Selama tidak ada lagi Grand Ancestor Spacetime seperti pembangkit tenaga listrik yang menentang surga yang muncul, tidak mungkin bagi banyak ras untuk memiliki harapan kemenangan. Tuan Yuan Zen Dengan terbunuhnya Ye Yuan, moral ras dewa sangat meningkat, dan moral pasukan manusia sangat berkurang. Untuk beberapa waktu, situasi pertempuran kedua pasukan sangat terbalik. Korban manusia mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar. Yuan Zen tertawa keras dan berkata, Nini Origen, buang sampah ini sesegera mungkin. Pasukan ini seharusnya menjadi divisi elit umat manusia, pemahaman hukum setiap orang sangat tinggi. Jangan biarkan satupun dari orang-orang ini lolos. Nini Origen sangat gembira dan berkata, Ya, Tuan Yuan Zen. Meskipun dia tahu bahwa pasukan ini tidak biasa, Yuan Zen, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka sama sekali. Yuan Zen menepuk tangannya dan berkata dengan dingin, Baiklah. Sekarang setelah ini selesai, kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan dan akan pergi lebih dulu. Tempat ini akan diserahkan kepada Anda. Petik 2 saat dia berbicara, mereka semua akan pergi. Pertempuran belum berakhir dan kamu akan pergi sekarang. Tapi saat itu, di dalam kehampaan yang hancur, sebuah suara tiba-tiba keluar. Ekspresi semua orang berubah. Tidak mungkin suara yang keluar dari sana adalah orang lain, itu hanya Ye Yuan. Dia benar-benar tidak mati. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok yang perlahan berjalan mendekat. Ketika tentara manusia melihat Ye Yuan, mereka langsung sangat gembira. Hahaha, tidak mati. Tuan Sein Azure tidak mati. Dengan dia di sekitar, kita punya harapan. Setiap langkah yang dia ambil, momentum yang mengesankan di tubuhnya tumbuh sedikit lebih kuat. Energi spiritual langit dan bumi yang menutupi langit dan menutupi bumi menelan segalanya dan menyapu. Momentum mengesankan Ye Yuan naik terus, semakin kuat dan kuat. Selama bertahun-tahun, pemahaman hukum Ye Yuan menjadi semakin tak terduga. Tapi dia tidak sengaja mengolah alam kultifasinya. Sekarang, akumulasi kayanya meletus. Di bawah stimulasi Yuan Zen tiga orang, dia menerobos sekali lagi. Ketika Yuan Zen melihat adegan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah dengan liar dan dia berkata dengan suara serius, bagaimana mungkin. Di bawah situasi seperti itu, bahkan Devaseken Blight Ras Manusia akan terbunuh oleh ku juga. Kamu sebenarnya tidak mati. Petik 2. Saat Ye Yuan menerobos wilayahnya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bela diri sejati surgawi memang kuat, tetapi Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang satu hal. Kalian semua hanya meminjam kekuatan dao surgawi, dan bukan dao surgawi yang menjulang di atas semua kehidupan. Di depan Heavenly Dao, kalian semua masih semut. Hukum ruang dan waktu juga merupakan pesta dao surgawi. Ras manusia dan ras dewa, hanya saja sistem kultifasinya berbeda. Tidak ada perbedaan antara kerendahan dan keluhuran. Tetapi Anda menganggap diri Anda sempurna dan merasa bahwa Anda dapat mengabaikan hukum ruang waktu. Sungguh lelucon. Tatapan Yuan Zen menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Huh. Ras surgawi adalah yang terpenting dan mewakili dao surgawi. Bagaimana itu bisa dimengerti oleh Anda, semut semacam ini? Karena kamu belum mati, maka aku akan membunuhmu lagi. Saat dia berkata, saat auranya dilepaskan, dia bergegas sekali lagi. Kekuatan penindas meletus lagi. Ye Yuan teguh seperti batu, masih berjalan maju perlahan. Hanya saja tangan kanannya terulur dan dia berkata dengan dingin, Ayo, pedang. Dalam sekejap, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari segala arah, akhirnya mengembun menjadi pedang cahaya kuning pucat. Pedang ini benar-benar memberi orang perasaan tipis dan halus. Tapi Yuan Zen tidak memperhatikannya. Terobosan Ye Yuan belum selesai. Jadi bagaimana satu pedang sumber bisa melakukan sesuatu padanya? Pukulan ini masih meledak. Pergi. Ye Yuan membentuk segel dengan tangannya, pedang cahaya merobek udara. Pedang ini datang berkabut. Pada awalnya, Yuan Zen tidak peduli sama sekali, dan benar-benar berencana untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang ringan itu. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia juga bisa menghancurkan artefak Dao biasa. Tapi segera, ekspresinya berubah liar. Pedang belum datang dan energi pedang yang tajam sudah membuatnya tidak bisa membuka matanya. Ketajaman pedang ini seolah mampu membelah langit dan bumi. Pada saat ini, bagaimana dia masih peduli untuk membunuh Ye Yuan? Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara, ingin menghindari pedang ini. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana tubuhnya sangat besar. Sebenarnya, gerakannya sangat lincah. Tubuhnya membuat putaran yang aneh, pedang ringan itu melewati tubuhnya. Beberapa helai rambut melayang ke bawah, sudah dipotong oleh energi pedang. Hati Yuan Zen bergetar hebat. Baru saja, sedikit lagi dan dia akan dipenggal. Pedang ini terlalu tajam. Bagaimana pedang ini bisa begitu tajam? Pedang biasa, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali. Bahkan jika itu adalah pedang sumber, dia juga bisa bergulat dengan tangan kosong. Tapi pedang itu sebelumnya, itu jelas sudah melampaui cakupan pedang sumber. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa jika dia mengambilnya dengan tangan kosong, itu pasti akan terpotong menjadi dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah bertarung dengan formasi pedang nirvana sejati Ye Yuan sebelumnya dan tidak memiliki keraguan tentang pedang Ye Yuan sama sekali. Tapi sekarang, hanya pedang cahaya kental yang sebenarnya sangat tajam. Ini, bagaimana mungkin, pedang apa ini? Yuan Zen berkata dengan terkejut. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa Heavenly Dao True Martial dapat mengabaikan hukum? Berkat Anda, saya menggabungkan waktu, ruang, pedang, tiga sumber hebat, dan memahami gerakan ini, pedang ruang waktu. Anda dapat mencobanya apakah Anda dapat mengabaikannya atau tidak. Petik 2. Apakah tamu, Anda, menggabungkan waktu, ruang, pedang, tiga hukum besar. Yuan Zen agak ragu apakah dia salah dengar atau tidak. Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar liar. Menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum sumber yang hebat. Dapatkah hal semacam ini benar-benar menjadi apa yang bisa dicapai oleh kekuatan manusia. Menggabungkan kekuatan hukum pada awalnya merupakan hal yang sangat sulit. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat hukum, semakin besar kesulitan fusi. Penggabungan ruang dan waktu, dua hukum besar, bisa dikatakan sebagai perpaduan paling sulit di dunia ini. Tetapi menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum besar, kesulitan ini tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Jika seseorang harus bersikeras menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya, maka hanya ada satu kata, tidak mungkin. Tapi Ye Yuan benar-benar melakukannya. Formasi pedang nirvana sejati hanyalah gerakan yang dibuat Ye Yuan dengan beberapa hukum sumber yang hebat sebagai fondasi, dan bukan perpaduan. Apa yang benar-benar menyatu dengan Ye Yuan di masa lalu hanyalah hukum tata ruang dan hukum pedang. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menggabungkan tiga hukum besar. Bab 2409 menghapus sembilan tanda dengan mudah. Pedang ruang waktu, itu bisa memusnahkan ruang waktu. Itu bahkan bisa memusnahkan ruang waktu, apalagi orang. Bagaimana ketajaman pedang ini bisa dihalangi oleh kekuatan manusia. Bahkan di sisi manusia, masing-masing dari mereka, hati mereka juga bergetar hebat. Pedang sumber ini terlihat tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi sebenarnya itu adalah keberadaan yang menakutkan yang menggabungkan tiga hukum besar. Wan Zhen berkata dengan kaget, penggabungan waktu dan hukum spasial seratus kali lebih sulit daripada menggabungkan hukum lima elemen. Bakat Lord Zain Azur benar-benar terlalu menakutkan. Pang Zhen juga berkata, menggabungkan waktu dan hukum spasial, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, ruang waktu leluhur agung pernah melakukannya sebelumnya juga. Tapi, menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, ketiga hukum besar ini, dan menciptakan gerakan pedang ruang waktu ini, itu menakutkan. Tuan Zhen Azur perkasa. Tidak heran dia berkata, jika orang tidak memaksakan diri, mereka benar-benar tidak akan tahu seberapa besar potensi mereka pada saat itu. Dalam pertempuran ini, saya juga mendapatkan banyak. Setelah kembali, saya pasti akan memiliki terobosan. Petik 2. Yang lain mengangguk satu demi satu, setuju dengan ini. Perjuangan antara hidup dan mati adalah yang terbaik dalam mi potensi. Banyak rekan mati dalam pertempuran ini. Tetapi mereka yang selamat akan mendapat manfaat tanpa akhir. Tak satu pun dari mereka yang hadir adalah orang-orang biasa-biasa saja. Masing-masing adalah anak surga yang bangga. Setelah pertarungan sengit, mereka sudah mendapat banyak manfaat. Setelah kembali, selama mereka tenang dan mencoba mencerna keuntungan mereka, mereka pasti akan membuat terobosan besar. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar terobosannya, itu juga tidak akan bisa dibandingkan dengan Ye Yuan yang menggabungkan tiga hukum besar. Aura Ye Yuan masih naik, sudah mendekati puncak alam dunia. Ekspresi Yuan Zen sangat buruk. Dia masih mengejek Ye Yuan sebelumnya, mengatakan bahwa Heavenly Dao True Marsialnya dapat mengabaikan hukum ruang waktu. Tapi sekarang, menghadapi pedang ruang waktu yang diringkas dari hukum ruang waktu, dia sangat ketakutan. Pedang ini adalah pedang yang bisa membelah avatar surgawinya menjadi dua. ketajamannya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Masih linglung untuk apa? Serang bersama. Manfaatkan fakta bahwa dia belum menerobos dan bunuh dia. Gunakan formasi tiga asal kecil. Yuan Zen meraung keras. Tian Zhao dan Li Qing menerima perintah dan membentuk formasi berbentuk tanduk dengan Yuan Zen. Aura ketiga orang itu segera meningkat secara signifikan. Formasi tiga asal kecil ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda. Namun, ketika Yuan Yuan melihat adegan ini, dia tertawa. Sepertinya ras surgawimu juga maju seiring waktu. Formasi Array ini cukup mendalam. Hanya saja kalian tidak tahu bahwa saya adalah nenek moyang dari formasi Array ini. Membentuk formasi susunan ini di depanku, kalian menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Petik dua. Ras surgawi menganjurkan kekuatan tempur individu dan tidak memiliki banyak kesadaran akan pertempuran kelompok. Tapi sekarang, ketika ras dewa muncul kembali, mereka banyak berubah. Kehendak pertempuran legiun anak surgawi ini adalah pembangkit tenaga listrik, prajurit mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Mereka jelas telah menjalani pelatihan yang ketat. Sementara Yuan Zen, kekuatan utama sembilan tanda semacam ini, sebenarnya dapat menggunakan formasi tiga asal kecil ini ke tingkat ini, itu juga membuat rahang orang jatuh. Jelas, mereka telah memahami pelajaran dari kekalahan terakhir dalam pertempuran kiamat. Mereka belajar banyak dari berbagai ras. Formasi tiga asal kecil ini adalah salah satunya. Tapi alasan mengapa Ye Yuan tertawa adalah karena dia melihat terlalu banyak tanda-tanda formasi daonya sendiri di formasi tiga asal kecil ini. 18 Grand Array warisan yang dia tinggalkan memiliki warisan formasi dao. Formasi tiga asal kecil dari ras surgawi ini, meskipun sangat maju, itu jelas dipelajari secara diam-diam dari manusia. Ye Yuan melihatnya sekilas dengan jelas. Hanya saja bagaimana Yuan Zen mereka semua tahu bahwa keberadaan yang mempengaruhi arah pertempuran kiamat zaman yang lalu justru pemuda di depan mereka ini. Dan hal-hal yang mereka pelajari secara diam-diam juga berevolusi dari warisan yang ditinggalkan Ye Yuan. Hehehe, benar-benar orang yang sombong yang tidak tahu malu. Formasi tiga asal kecil diciptakan oleh Master Jalur Formasi Ras Surgawi saya, Fei Liu, apa hubungannya dengan Anda? Untuk berbicara tentang leluhur, Tuan Fei Liu menjadi leluhurmu sudah cukup. Yuan Zen mau tak mau berkata dengan tawa dingin saat mendengarnya. Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya tersenyum tipis, mengangkat ujung jarinya, dan berkata, Pedang Ruang Waktu, pergi. Suara mendesing. Tanpa suara robekan di udara, Pedang Ruang Waktu dikirim sekali lagi. Dalam sekejap, Pedang Ruang Waktu melintasi jarak seratus ribu kaki dan menebas secara akurat di antara ketiga orang itu. Ledakan. Formasi tiga asal kecil runtuh seketika. Aura meroket tiga orang juga langsung menghilang tanpa jejak, pulih ke keadaan sebelumnya sekali lagi. Mata Yuan Zen melebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di zaman ini, Master Fei Liu mempelajari formasi dao ras manusia, dan dia telah lama mencapai tingkat sumber peringkat lima. Bahkan jika formasi dao Ye Yuan mencapai peringkat dua formasi dao, itu juga tidak mungkin untuk memecahkan formasi tiga asal kecil dengan satu gerakan, kan? Formasi tiga asal kecil ini diciptakan oleh Master Fei Liu dengan susah payah. Dengan tiga orang sebagai unit tempur kecil, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur ras dewa. Untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat sembilan tanda surgawi dao rilem, begitu mereka bergabung, maka kekuatan tempur pasti akan melonjak. Awalnya, kekuatan tempur mereka beberapa kali lebih tinggi daripada manusia. Setelah formasi tiga asal kecil diaktifkan, mereka bertiga bekerja bersama, bahkan jika ada dua puluh pembangkit tenaga manusia, kemungkinan akan sulit untuk didekati. Tapi formasi susunan seperti itu sebenarnya dipecahkan oleh Ye Yuan dalam sekejap mata. Hal semacam ini benar-benar membingungkan. Mereka sama sekali tidak mengerti arti tersembunyi dari kata-kata Ye Yuan. Mereka tidak mengerti, tetapi Wan Zen dan yang lainnya sangat jelas. Ras surgawi diam-diam mempelajari formasi dao ras manusia tetapi tidak tahu bahwa formasi dao yang menakutkan umat manusia di kemudian hari, sepenuhnya berasal dari warisan Ye Yuan. Meskipun hal-hal yang dipahami oleh Grand Ancestor Formation Dao di kemudian hari sudah sangat berbeda dari milik Ye Yuan, dalam hal sumbernya, mereka berasal dari akar yang sama. Menggunakan formasi susunan yang diturunkan Ye Yuan di depan Ye Yuan, bukankah ini mengajari nenek cara menyedot telur? Dan adegan ini juga membuat Wan Zen, Pang Zen, dan yang lainnya semakin mengagumi Ye Yuan. Pengaruh Lord Saint Azuray pada 10 miliar tahun ini benar-benar terlalu jauh jangkauannya. Warisan formasi dao yang dia tinggalkan diam-diam dipelajari oleh ras surgawi. Warisan alkimia dao yang dia tinggalkan ditakuti oleh ras dewa. Warisan ruang waktu yang dia tinggalkan di pengasingan leluhur Tian Qing dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak selama 10 miliar tahun. Jenis ini mungkin sudah berpindah ruang dan waktu. Itu terlalu fantastis. Pedang ruang waktu, bunuh. Sama seperti semua orang terkejut, Ye Yuan mengendalikan pedang ruang waktu lagi, menyerbu ke arah Tian Zhao. Pedang ini sangat cepat sampai ekstrim. Ekspresi Tian Zhao berubah liar, ingin menghindarinya dengan liar. Tapi, pedang ini sudah menguncinya, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dia bukan Yuan Zhen yang bisa mengendalikan tubuh fisik yang kuat untuk menghindari pedang ruang waktu. Dibandingkan dengan Yuan Zhen, dia terlalu lemah. Puci. Di bawah satu pedang, Tian Zhao dipenggal. Sebuah pembangkit tenaga listrik sembilan tanda Heavenly Dao Rilem mati begitu saja. Semua orang mulai tercengang dengan mulut ternganga, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Sebuah pembangkit tenaga listrik sembilan tanda yang kuat dibunuh oleh manusia alam Kaisar Surgawi begitu saja. Prajurit Divine Children Legion merasa pandangan dunia mereka telah ditumbangkan. Pembangkit tenaga sembilan tanda memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, satu benar-benar dilompati dan dibunuh oleh manusia. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? El Lord Tian Zhao meninggal begitu saja. Manusia itu, dia membunuh pembangkit tenaga listrik sembilan tanda saat menerobos ranah kultifasinya. Kapan manusia menjadi begitu mengerikan? Mungkinkah ras Surgawi kita bukan yang terkuat? Petik 2 Banyak orang mulai meragukan hidup. Semangat yang baru saja dibangkitkan oleh legion anak-anak Surgawi sebelumnya segera ditekan. Bab 2410 memberimu 10 nafas. Pedang ruang waktu, pergi. Sementara semua orang masih terkejut, Ye Yuan menyerang lagi dengan pedang. Tapi kali ini, targetnya terkunci pada Li Qing. Ekspresi Yuan Zhen berubah liar, memiliki pikiran untuk menyelamatkan, tetapi tidak bisa mengumpulkan keberanian. Apa yang akan dia gunakan untuk menabung? Li Qing merasa bahwa setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, berbalik dan berlari. Kecuali, pedang ruang waktu terlalu cepat, bagaimana itu bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Desir. Pedang cahaya melintas dengan ringan, Li Qing juga dipenggal. Yuan Zhen melihatnya dengan jelas, luka di luka Li Qing dan Tian Zhao sangat rata, bahkan tidak ada bekas darah yang mengalir keluar. Seolah-olah tempat itu disegel oleh semacam kekuatan misterius. Dia mengerti bahwa luka ini terhalang oleh kekuatan ruang waktu, dan tidak akan pernah sembuh. Metode pembunuhan semacam ini jauh lebih menakutkan daripada luka pisau. Jika Ye Yuan memotong di tempat vital, itu akan langsung membunuh. Jika itu mengiris jarinya sebelumnya, maka jarinya tidak akan pernah bisa tumbuh lagi. Berpikir sampai di sini, Yuan Zhen akhirnya memunculkan pemikiran untuk mundur. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Ketika prajurit legion anak surgawi melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Ye Yuan membunuh dua pembangkit tenaga listrik sembilan tanda yang hebat seolah-olah sedang memotong sayuran. Kapan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda menjadi begitu lemah? Tidak, tunggu. Bukan karena kekuatan sembilan tanda lemah, tapi Ye Yuan terlalu kuat. Menggabungkan tiga kekuatan besar hukum, gerakan pedang ini hampir bisa memotong segala sesuatu di dunia. Sama seperti semua orang dalam keadaan tidak percaya, momentum mengesankan Ye Yuan tiba-tiba mundur, wilayahnya ditetapkan pada puncak dunia-dunia. Dia melihat ke arah Yuan Zhen dengan sedikit senyum dan berkata dengan dingin, Bukankah ras dewamu menyebut dirimu utusan surga Widau, memandang rendah banyak ras? Sekarang, aku akan melompati alam dan membunuhmu. Memberi anda sepuluh nafas, apakah anda dapat melarikan diri atau tidak akan tergantung pada kemampuan anda? Petik dua. Kemudian, dia mengeluarkan busur dan anak panah dengan tidak tergesa-gesa. Busur pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan grit Dao yang melonjak menyerang pikiran semua orang. Di masa lalu, ranah Ye Yuan kurang dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak Dao sama sekali. Sekarang, meskipun dia belum mencapai Devarilem, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Devarilem. Ketika dia menggunakan busur pembunuh dewa tanpa batas lagi, kekuatannya sudah lama tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Kekuatan artefak Dao ditambah dengan pedang ruang waktu, itu selalu menang. Melihat busur pembunuh dewa tanpa batas, sepasang mata besar Yuan Shen hampir keluar. Ancaman kematian menghantamnya secara langsung. Melarikan diri atau tidak melarikan diri. Ini adalah masalah yang sulit. Jika dia melarikan diri, kata-kata Yuan terlalu kurang ajar. Kemana wajahnya sebagai anak surgawi akan pergi. Tidak melarikan diri, kekuatan artefak Dao ditambah pedang ruang waktu, dia tidak akan berdaya untuk menolaknya. Bahkan jika dia menggunakan Heavenly Dao True Martial. Ini benar-benar sebuah ironi besar. Yuan benar-benar mengatakan kata-kata semacam ini kepada putra dewa sembilan tanda dengan alam kaisar surgawi. Dan dia sebenarnya masih ragu-ragu. Tapi Wan Zendan yang lainnya wajahnya memerah. Perasaan heroik semacam ini benar-benar membuat darah panas orang terbakar dengan kemarahan yang benar. Kalimat Ye Yuan benar-benar memulihkan kepercayaan diri mereka yang hilang. Sebelum ini, mereka benar-benar dihancurkan oleh pasukan anak-anak surgawi. Kekuatan Divine Children Legion benar-benar melebihi imajinasi mereka. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka sama sekali tidak akan bisa membayangkan seperti apa pertempuran ini nantinya. Hahaha, luar biasa. Jadi bagaimana jika mereka dari ras dewa? Selama kekuatan hukum kami mencapai ranah tertentu, kami juga bisa memandang rendah Anda. Tuan Sembilan Tanda itu, apakah kamu bertarung atau lari? Di sisi manusia, terdengar suara-suara mengejek yang tak ada habisnya. Yuan Zen terus mengatakan bahwa mereka sampah, semut, mereka sudah lama tidak bahagia. Namun kekuatan yang ditunjukkan Yuan Zen sebelumnya terlalu kuat, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun sama sekali. Tapi sekarang, itu berbeda. Ye Yuan mengatakan kata semacam ini dengan ranah Kaisar Surgawi benar-benar terlalu memuaskan dan menyenangkan. Mendengar ejekan yang datang dari sana, wajah Yuan Zen menjadi sangat muram. Tapi di sisi ini, Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan reaksinya, dan dia sudah mulai menghitung mundur. 10, 9, 8 Setiap hitungan seperti kutukan yang mempercepat kematian, menyerang hati Yuan Zen. Akhirnya, ketika menghitung mundur sampai tujuh, dia tidak tahan lagi dan berlari liar. Sembilan tanda Heavenly Dao Realm digabungkan dengan Heavenly Dao True Martial, seberapa cepat kecepatannya. Dalam sekejap, sosok Yuan Zen menghilang. Seolah-olah Ye Yuan tidak melihatnya, masih menghitung mundur. 6, 5, Suaranya menyebar sangat jauh, kemanapun Yuan Zen berlari, itu bisa mencapai telinganya dengan akurat. Hukum ruang dan waktu bukanlah lelucon. Metode semacam ini untuk mentransmisikan suara seseorang melalui ruang tidak dianggap tingkat yang sangat tinggi. Tetapi ketika Yuan Zen mendengarkannya, itu sama sekali tidak terjadi. Hitung mundur terus-menerus ini seperti guntur, terdengar di telinganya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, berapa puluh juta pertempuran hidup dan mati yang dia alami sebelumnya. Tapi tidak sekalipun dia merasa begitu putus asa seperti sekarang sebelumnya. Pada saat ini, dia berharap orang tuanya memberinya dua kaki lagi, sehingga dia bisa berlari sedikit lebih cepat. Dia mendesak tubuh fisiknya hingga batasnya, mencoba berlari sedikit lebih cepat. Pada kenyataannya, dia berlari cukup cepat juga. Tapi, dia masih merasa itu tidak cukup cepat. 3, 2, 1 Ketika dia mendengar, 1, Yuan Zen sudah melarikan diri tidak tahu seberapa jauh dari Ye Yuan. Tapi kata-kata ini masih meledak di telinganya. Kemudian, dia merasakan aura mengerikan meletus di belakangnya. Aura ini semakin dekat dan dekat, dan semakin kuat. Dia sangat ingin meningkatkan kecepatannya, tetapi aura itu masih terus mendekat. Kemudian, aura itu menghilang. Dia menemukan bahwa dia masih baik-baik saja. Hahaha, aku lolos. Aku lolos. Bocah, membuatku takutkan. Bagaimana aku, Yuan Zen, bisa mati semudah itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Tiba-tiba, dia membeku. Ketika dia berbalik, dia melihat tubuh bagian bawahnya. Tubuhnya di bawah lehernya sudah terpisah dari kepalanya. Aku, aku mati. Kemudian, kesadarannya perlahan menjadi kabur. Pedang ini terlalu cepat, dia tidak merasakan sakit sama sekali dan sudah dipenggal. Biasanya, pedang ini tidak cukup untuk berakibat fatal. Tapi, hukum ruang waktu tampaknya mengisolasi segalanya, memutuskan semua hubungan antara tubuh bagian atas dan bawahnya. Kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu menghilang. Ye Yuan perlahan menarik busurnya. Penampilan itu seperti dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bela diri sejati dao surgawi yang kuat benar-benar dikalahkan. Tujuh napas waktu sudah cukup bagi Yuan Zen untuk melarikan diri dari jarak beberapa puluh juta mil. Tapi, Ye Yuan membunuhnya hanya dengan satu pedang. Sangat kuat. Ras surgawi tidak pernah takut pada ras manusia. Mereka bangga dan sombong. Bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran kiamat dari manusia, mereka juga tidak akan merasa bahwa mereka lebih buruk dari manusia. Tapi hari ini, mereka merasa takut menghadapi Ye Yuan. Kekuatan manusia ini sudah melebihi pemahaman mereka. Ye Yuan menyingkirkan busur pembunuh dewa tanpa batas. Melihat legiun anak surgawi yang menutupi langit, dia berkata dengan dingin ke arah Wan Zen dan yang lainnya, berhenti mencari, lanjutkan. Membunuh. Legiun anak surgawi masih linglung ketika Wan Zen dan yang lainnya sudah meraung keras dan menyerbu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.